Aksi protes terhadap kehadiran grup band Coldplay di Indonesia juga datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Dalam keterangannya, Anwar menilai bahwa Coldplay mendukung eksistensi kaum LGBT. Anwar juga menganggap bahwa Menparek Ravsadiaga Uno hanya melihat dari sisi keuntungan. Dilansir Tribun News Jumat 19 Mei 2023, Anwar mengatakan bahwa dukungan Coldplay terhadap eksistensi kaum LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan oleh Anwar bahwa enam agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang membenarkan dan mentolerir praktik LGBT. Terlebih berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Artinya, tak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama di negeri ini. Ditambahkan oleh Anwar bahwa pemerintah dalam hal ini Menparek Ravsadiaga Uno tidak memikirkan dampak lain seperti ahlak, moralitas, dan budaya bangsa. Sandiaga pun dianggap hanya mencari untung terkait gelaran konser tersebut. Ia bahkan menyamakan Sandiaga dengan miliader asal Hungaria, George Soros. Untuk itu, Anwar mengimbau kepada Sandiaga agar tidak melanjutkan konser Coldplay tersebut. Terkait protes kedatangan Coldplay, Anwar Abbas tidak sendirian. Sebelumnya, sudah ada persaudaran alumni PA-212 yang juga menolak kedatangan band asal Inggris itu. Alasannya pun serupa yang di Coldplay tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton!